Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Asa Teknikal dan Bandar Mologi Harian Seperti biasa hari ini hari Selasa, 12 Juli 2022 masih di hari yang sepi Ini saya lihat transaksinya masih 9T doang dan seharian lumayan kuat Tapi akhir-akhir dibanting Terlihat juga banyak saham-saham yang sudah mulai, apa ya, yang sudah koreksi dalam pada rebound Nanti kita bahas juga Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenali saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi Nah yang tonton bisa kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik atau saran Silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman harus setiakan sejap Kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga nyaletifikasinya Karena ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham Senin sampai Jumatan Lagi seharian, Sabtu dan Minggu Konten spesial Oke, seperti biasa langsung aja kita akan masuk ke transaksi Yang hari ini ISG masih sepi 9,459 triliun Dengan perdagangan asing masih net sale Dengan jumlah yang lumayan Total-total net sale 144 miliar Itu dominan di pasar reguler Malah semua di pasar reguler Pasar reguler 200 miliaran Sedangkan di pasar nego ada net buy 56 miliar Jadi total hari ini net sale 144 miliar Kalau kita lihat juga beberapa bursa sedang terlihat masih tertekan ya Hampir semua bahkan Asia, Europe dan juga US Karena Minggu ini akan ada pengumuman-pengumuman data ekonomi dari US Jadi ada dampaknya seperti ini Kita lihat juga market yang masih sepi Langsung aja kita akan masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing Ada Bank Mandiri 36,3 miliar SMGR 29,7 miliar Unilever 29 miliar Telkom 19,6 miliar Avia 2,2 miliar Akra 5,3 miliar Excel 5,2 miliar Link 4,6 miliar BBCA 4,3 miliar Alfamart 2,4 miliar ICBP 700 juta BBRI 400 juta Dan SMDR 125 juta Masuk ke saham-saham yang dijual yang asing Ada BBNI 80 miliar Bugalapak 26,5 miliar Beauty Tractor 24,8 miliar Antam 21,3 miliar Pegas 20,9 miliar Inco 17,9 miliar Film 17,4 miliar BBB 16,8 miliar MDKA 15,7 miliar Tower 13,5 miliar Astra 12,8 miliar MTEC 12,7 miliar ESA 11,5 miliar Medco 11,1 miliar SMA 8,6 miliar INKP 7 miliar Gudang Geram 5,9 miliar ENERG 5,8 miliar Mayura 4,9 miliar Mika 4,6 miliar KLBF 3,8 miliar Raja 3,2 miliar Cepin 3,1 miliar PNPN 2,2 miliar INDF 1,4 miliar Dan TIN serat 900 juta Oke Langsung saja kita akan masukkan masa tekniknya ISG yang sebenarnya juga masih belum banyak Pergerakan ya Jadi so far view-nya masih mirip-mirip sama kemarin 6.700 sebagai support 6.600 support selanjutnya 6.500 support terakhir Dan selama gak jepul yang 6.500 Masih tidak masalah Sedangkan tuh resistance ada di 6.800 Itu yang pertama Kalau break saya yakin market bakal cakep Kalau berhasil break 6.800 Serius Dan target selanjutnya ada di sekitar 6.900 Kalau berhasil break Dari 6.800 Nah itu untuk view update-an kemarin Dan untuk view terdekat sekarang Saya rasa ada insight bar baru Atau mungkin kita bisa bilang penan ya Kita bikin penan disini Untuk ISG atau paling gampang memang insight bar Dengan mother candle tanggal 11 Juli Karena hari ini hike dan low-nya Ada di dalam 11 Juli Artinya 6.690 Atau ya kita buletin 6.700 lah support saat ini tuh Dan resistance-nya ada di 6.757 Jadi sebelum ke 6.800 Ada 6.757 Atau kita buletin 6.760 ya 6.760 dulu baru 6.800 Itu bisa digunakan trigger yang lebih kecil Kalau ISG jebol 6.700 Itu bakalan kurang oke Tapi kalau berhasil break 6.760 ada potensi ujung 6.800 Dan kalau break dari 6.800 Bakal uji area selanjutnya Untuk bigger view masih sama Karena pergerakan yang kita belum signifikan Masih disitu-situ aja Kayak naik turun-naik turun Tapi sebenarnya gak kemana-mana Nah biasanya di fase ini adalah fase akumulasi Atau distribusi Ketika konsolidasi ini Kalau langsung pantulan Biasanya did get bounce Atau pullback Tapi ketika ada konsol Nah ini antara akum Kalau gak dis Tinggal kita cek aja Yang jelas sama Selalu batasi resiko Besok beberapa hari ISG juga bakal uji MA200 Kalau closing diatasnya cakep Tapi kalau belum closing ya Kita sedang Consol Tuh Batasi resiko aja Gunakan view tadi Atau ya ini karena Viewnya belum berubah banyak ya Jadi mungkin Yang ikutin konten-konten Kemarin Bisa pakai view kemarin aja Untuk ISG Yang penting 6.500 aja deh Selama gak jebel 6.500 Ada potensi ke 6.900 lagi Nah PRnya adalah Tinggal sesuaikan dengan Saham-saham yang dipilih Itu aja Untuk ISG Yang penting sama Mau dalam keadaan market apapun Selalu batasi resiko Nah nanti malah seru-seru ini Yang saham yang kita bahas Saya rasa bakal banyak Jadi kita banyakin disitu aja Cakep-cakep Hari ini Yang bisa kita bahas Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja Kita coba cek Kita cari yang view-nya sudah Berubah signifikan Terus juga ada spread Untuk yang dijualin asing ini Yang menarik ada si Kok kurang menarik semua ya Yang lumayan ada spread raja Tapi raja view-nya masih sama Dengan beberapa hari yang lalu Itu masih on track Jadi tidak ada masalah sama sekali Sepertinya langsung kita skip aja deh Untuk yang dijualin asing Kita masuk ke yang dibeli asing aja Kita cari lagi yang ada spread SMGR masih on track Unilever masih on track Avia masih on track Excel juga sudah kita bahas SMDR juga Nah 4% tapi masih on track ya Kena area demand Jadi kita bahas apa nih hari ini Karena memang apa ya Biasanya Kalau Pergerakannya gak signifikan ya Market tidak ada spread Tidak ada likuiditas Ya view-nya juga bakal masih sama-sama aja Kecuali dia Jebret Naik Jebret Turun Nah itu bakal keupdate Saham-sahamnya pada gerak juga Tapi kalau baru konsol gini Biasanya cenderung akumulasi Atau distribusi Dan ya Disitu memang perlu yang dipantau adalah Akumulasi distribusinya aja Dan batasi resiko Kurang ada yang menarik juga Kalau menurut saya ini di net buy ya Yang menarik sebenarnya SMDR Dia naik 4% Cuman itu sudah on track Dengan view beberapa hari yang lalu Jadi gak kita bahas dulu Nanti kalau sudah Mungkin berubah lagi view-nya Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja deh MNC-MNC-an yang kemarin naik Hari ini koreksi ya Saya coba cek BCAP Oke Kalau orang-orang bilang Ngomongnya baby ketchup ya BCAP ini Yang kemarin rame Tapi sekarang ARP Oke Hari ini BCAP turun 6,47% Dengan candle yang solid Kena shell on strength Dan volume yang Sebenarnya kalau saya bilang Volumenya tidak terlalu besar Karena kemarin gede Sedangkan hari ini cuma setengah Ada potensi ini adalah pullback Atau Mau bikin kaki kedua Entah kaki kedua Atau higher low Nah Langsung kita bahas Sebenarnya BCAP menariknya kemarin Ketika dia hampir arah Naik 33,65% Dengan candle-nya solid Terus juga volumenya besar Ada volume breakout disana Cuman ya hari ini ARP itu sebenarnya sesuatu yang wajar banget Apalagi dia open hike ya Jadi langsung dimanfaatkan Buat TP-TP-TP Dan hari ini Ditutup ARP Nah Kalau kita lihat Kita identifikasi dulu trendnya Terakhir BCAP ini kan Lari ya dia Dari 50 rupiah Dari parkiran Lari sampai 354 Dan setelah itu Dia koreksi lagi Sampai ke area 98 Artinya apa? Kalau kita lihat Swing hike dan swing low Ada potensi sekarang Dia sedang mau Membentuk higher low Pada structure besarnya Kita gak ngomongin Structure kecil Ini kita ngomongin Structure besar Satu swing hike Satu swing low Ada potensi ini adalah High Lalu ini adalah higher low Kita bisa konfirmasi Dengan Fibonacci Dari 50 Sampai ke puncaknya Yang ada Di 352 Nah Ternyata area ini Memang sudah agak Offside Dari 0,786 Cuman ya so far so good Dan sekarang sudah Berhasil rebound Karena sebelumnya juga Kena area konsol Disini ya Seperti itu Nah saat ini BCAP sedang Kecedet Dari M Sorry 0,618 Dan ada reject Yang cukup kuat Cuman Menurut saya ini Kok masih ada harapan ya Untuk naik Bahkan untuk reversal Kalau dilihat dari volume nya PR nya adalah tinggal Dipantau Besok-besok aja Siapa tau dia mau reject lagi Bikin double bottom kek Atau cup and handle kek Dan lain sebagainya Itu baru bakal menarik Bahasanya Kalau sekarang Dijadikan watchlist dulu aja Kita lihat konsolnya Kayak gimana Kalau memang dia lower low Yaudah Itu siap kembali Ke 50 rupiah Menurut saya Karena kalau dia jebel Dari area 100 Ini 100 Sampai Hike nya Ada di 159 Nah itu targetnya 63 sampai 77 Kalau dia jebel 100 Tapi selama bertahan dari 100 Bisa aja dia mau bikin Double bottom Nah yang kedua Kita cek dari trendnya Apakah dia sudah break out Kalau kita tarik dari 352 Sambungkan ke high Sebelumnya Ternyata BCAP ini Masih belum break out Poin pentingnya Dia masih Pada fase Down trend Walaupun berpotensi bikin Entah falling wage Atau apapun itu Cuman yang saat ini Dia masih Belum break out Dari resisten Trend atasnya Seperti itu Cuman Satu hal yang kita perhatikan Adalah BCAP Sudah tidak membuat low Baru Dan sudah mulai Membuat high Kemaren Bahkan Dia sempat break Dari high sebelumnya Cuman ya Masih kejadat juga Nah Untuk sekarang Kita bisa tarik Fibonacci Untuk mencari area retracement Harapannya BCAP Bisa bikin Sebuah higher low Dan itu bisa dimanfaatkan Buat entry Dari 100 sampai 159 Either dia mau bikin Penan continuation Atau mau bikin Falling wage flag Atau dia mau bikin Cup handle Atau mau dia bikin Double bottom Triple bottom Ini adalah area-area support Si BCAP Sebelum ke 100 Ada di Kalau sekarang Sudah sampai 130 ya Itu sudah Fibu 0,5 Besok ada di 123 Itu Fibu 0,618 Terus 113 Dan 100 Tuh Yang jelas ini Saham high risk Volatilitasnya tinggi Jadi kalau teman-teman Mau mengeksekusi View ini Atau teman-teman punya plan Harus siap dengan resikonya Angka-angka tadi Bisa dijadikan patokan support Siapa tahu Dia ada reject Di area tadi Terus mencoba konsol Dan membuat higher hike BCAP bakal reversal Tapi ya untuk sekarang Posisinya masih Mencoba untuk Higher low Mungkin bisa dipantau 1-2 hari ke depan Selama dia gak jebul 100 Harusnya oke Tapi kalau jebul 100 Artinya ini adalah Dead cat bounce Untuk turun Lebih dalam Tapi kalau saya lihat ya Dari bentuknya Volumenya sudah mengecil Yang perlu kita perhatikan ya Ketika dia turun Volumenya sudah Semakin mengecil Ini kan harga turun Volume Mengecil terus Bahkan sampai puncaknya Kemarin hampir gak ada Volume sama sekali Terus disini di markdown Lalu diambil barangnya Jadi ya kita bisa bilang Mungkin Tekanan seller sudah Mulai reda Di saat ini Karena volume Harganya turun terus Tapi volumenya mengecil Tuh Nah dan di area sini Terjadi Tarikan Dengan volume yang besar Entah itu dia Dead cat bounce Dari 100 rupiah Atau ini mau bikin Higher low Nanti coba kita lihat Cuman yang jelas Untuk sekarang baru ada Satu tarikan Dan perlu Membuat yang namanya Higher low Dan yang menarik juga Hari ini volume Koreksinya tidak terlalu besar Dibandingkan kemarin ya Volumenya segini Hari ini volume Cuman setengah Menurut saya kecil Mungkin bisa dilihat Nanti tunggu Kalau ada doji Atau hammer Dan ya Barangkali nanti Dia dikasih reversal Bahkan itu bakal menarik Cuman ya amannya Lihat dulu Di area-area support ini Kalau ada reject Itu bakal bagus Tapi kalau tidak ada Ya batasi resiko saja Dan selalu ingat Ini saham Mungkin kita bisa bilang High volatility Sehari arah Sehari ARB Jadi buat yang Belum paham cara mainnya Lebih baik belajar dulu Dan ya Selalu batasi resiko Kita lihat dalamnya Sudah ada yang mulai Mengapa ya Sudah ada yang mulai Merealisasikan profitnya Untuk si BCAP hari ini Kemarin saya tidak tahu Siapa yang tarik Mungkin bisa dicek saja Cuman memang Sudah ada yang take profit Sesuatu yang wajar banget Kok opennya hike ya Langsung 159 Kemarin close-nya 139 Hari ini close-nya 159 Itu udah Yang arah hunter Udah Cuan luber Dan satu hal yang lucu Itu band XC di kanan No offense ya Gak bermaksud apapun Cuman kadang memang Dia ini berjajar Apa ya Melawan arah Biasanya Cuman kali ini kok dia Searah Apakah ada yang Menunggangi XC Saya gak tahu juga Tuh Ini cuman sebuah fenomena Gak perlu dipikirkan Lebih lanjut Kayak yaudah aja Saya cuman lihat kok Tumpen aja Biasanya kan Kalau misalkan baru ARB Sorry ya No offense Untuk siapapun Atau untuk sekuritas manapun Cuman yang sering Saya perhatikan Dia kan Ikut Salah satu Urutan disini Cuman kalau saya lihat pun Juga ini Tidak jelek Broker summary-nya Walaupun terlihat ada distribusi Cuman ini CC-nya juga Menurut saya ini bukan CC retail ini harusnya Ya Ini juga Ya mungkin afiliasi mereka-mereka Bisa aja Dan kita gak perlu menerka-menerka Sedalem itu Karena kalau mau di Apa ya Mencoba pahami Itu bakalan Dalem banget Simpelnya paling gampang Kalau kita kenal bandaranya Tinggal tanya Itu kenapa Nah gitu Tapi kalau misalkan kita enggak Ya tugas kita adalah Melihat jejak mereka aja Menggunakan teknikal analisis Pergerakan uang Dan kalau menurut saya Seperti ini Itu tadi supportnya Bisa digunakan Dan selama gak jebol 100 Tidak masalah Tapi kalau dia jebol 100 Itu baru kurang enak Seperti itu Betul-betul Resiko aja Terus sekarang mungkin Segini dulu Untuk BCAP ya Nanti kalau dia berhasil Higher low Breakout downtrend Pasti saya update lagi Karena potensi upside-nya Juga bakalan tinggi Ya seperti itulah konsepnya Apa yang turunnya dalam Naiknya juga bakal tinggi Apa yang naiknya tinggi Koreksinya bakalan dalam Jadi ya Ya Itu dia Untuk BCAP Lanjut Coba kita Cek Kita coba Cek Saya ingin bahas Gotoh deh Gotoh Yang Ya sebenarnya sudah Saya bahas juga Beberapa waktu lalu Dan Ya ini masih on track Juga dengan view-nya Oke Jadi Terakhir Saya bahas Gotoh Itu sebenarnya disini ya 17 Mei Kalau teman-teman Ngikutin Dari 17 Mei Saya bahas Gotoh Waktu itu saya bilang Kalau Gotoh sampai Berhasil beri Gaitan Gotoh bakal reversal Atau setidaknya Dia bakal naik Dan Ternyata Terus-terus setelah itu Dia menguat Bahkan open low 184 Sampai puncaknya Di 400 rupiah Itu ada Salah satu tim Yang ikutin swingnya Dan hampir Dapet bagger Di Gotoh Dan Sekalian ini Gotoh sudah Reversal Kalau menurut saya Ada pola reversal Dari si Gotoh Atau by structure Dia sudah kurang oke Nih Dari yang sebelumnya Dia disini naik Tiang Reversal dulu Pakai candle Habis itu Dia membuat continuation Ascending triangle Ini ya Sekitiga disini Satu Dua Tiga Dan ketika breakout Retest Dia menguat Sampai 414 Tapi di 414 Dia puncak Turun Koreksi Dan disini pullback Sampai 0,618 Atau 0,786 Saya lupa 786 Dan akhirnya Dia turun Maka dari itu Saat ini ya By structure Gotoh itu Sudah lower low Karena sebelumnya Lownya di 344 Dan ketika dia Breakdown Dan pullback Dan sekarang Turun lagi Gotoh sudah Saham downtrend By structure Untuk saat ini Dan time frame ini Kenapa saya bilang Dia saham downtrend Karena dia High Low Lower High Lower low Ini bahkan Lower high Bisa ke lower low lagi Kalau dia jebol 320 Tapi ya selama Nggak jebol 20 Bisa aja dia Mau bikin double bottom Tapi kalau sampai jebol 320 Saya yakin Gotoh Bakalan dalam Karena disini ada Sebuah lower high Lower low Yang lebih besar lagi Nah Maka dari itu Gotoh ini bakal Uji area krusialnya ya Itu 320 Sampai 310 Itu bisa Dimaintain disana Karena sebelumnya Dia juga disini resist Ketika di break out Jadi support Nah Ini antara dia pullback Kalau nggak Ya mau Breakdown Seperti itu Tuh 320 Sampai 310 Untuk saat ini Dan kalau misalkan Dia sampai jebol 320 310 Ya Saya rasa ini Yang bakal bikin jebol IASG Di 6500 Tuh Targetnya Nggak jauh sih 300 rupiah Doang 300 sampai 308 Kalau dia jebol Dari 320 Seperti itu Cuman ya By structure Dia saat ini Sedang dalam Koreksinya Another view Kalau misalkan Kita mencoba Untuk optimis ya Siapa tau Dia sedang proses Pembentukan Higher low Pada satu swing Hiknya Nah Sampai 416 Ini adalah area-area Support dari si Gotoh Ada 298 Atau kita bisa bilang 300 Setelah itu 272 Baru 232 Tuh Jadi kalau kita pakai Time frame yang lebih besar Anggap dari sini lah ya Cari koreksi Atau swing low Atau higher low Nah Itu bisa di area Vibu ini 300 272 232 Cuman kalau kita pakai Structure kecil Mungkin dari sini ya Ketika dia Low Lower high Lower low Dan seterusnya Itu view-nya Koreksinya Kayak tadi Nah Tinggal sesuaikan Dengan strategi Dan porsi Masing-masing Seperti itu Yang jelas Kalau dia jebol 320 Agak kurang enak Dan itu pasti Bakal Efek ke ISG Jadi ya ya Kalau punya guto Batasi resiko aja Kita lihat Dalamnya terjadi Distribusi juga Dan kalau kali ini Kok kurang oke Distribusinya ya Atau oke Ini menipu doang Tapi saya rasa Enggak ya Ini YP, PD, XC K, I, C, S, S, K, N, I, E, P Ya Kayaknya ini Bener-bener Distribusi Untuk hari ini Sedangkan yang Jualan Ini Jelas Broker-broker Berarti lah LG Underwriter Y, U, U, Green Shoe C, 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 C-nya kecil Tapi Mandiri sekuritas PD-nya gak muncul Ya ikuti aja TA-nya Batasi resiko By moving average Juga dia udah Di bawah MA20 Udah breakdown Udah retest Udah reject Kalau besok dia lower low Itu bakalan tambah dalam Jadi ya batasi resiko aja Gunakan area-area Dan view tadi Tuntuk Gotoh Lanjut Coba kita Cek Si MDKA Masih on track ya Dengan view koreksinya So be it Biarkan aja Kita bahas Kita masuk yang hijau-hijau deh Karena kayaknya kita bahas Banyak aja Nah Kita coba cek Dari si agro Saya yakin Temen-temen Pasti banyak Yang pengen tau View-nya agro Entah karena hari ini Ara Naik tinggi Atau temen-temen Posisi di atas Posisi nyangkut Dan pengen exit Nah Coba kita bahas Secara komprehensif Karena mungkin Tidak terlalu banyak ya Pilihan saham-sahamnya Kita bahas aja Secara Mendalam Dari si Agro Sama breeze nanti Nah Hari ini Agro naik 24,6% Dengan candle yang sangat solid Ara ya dia Sepertinya ya Dan volume yang sangat Yang besar Kalau saya bilang Sangat besar Sepertinya belum Karena sebelumnya Apa ya Ukuran besar tuh Setinggi ini Tapi saat ini dia Ya Ngomongnya masih kecil sih Cuman bisa kita lihat Kalau sekarang dia sudah Ada flow Tuh Atau kita bisa bilang Sudah Break out Tuh Dan kalau menurut saya ya Mulai saat ini Agro ada potensi Upside Tinggal kita tunggu Konfirmasinya Kalau temen-temen Suka menunggu Konfirmasi Nah sebenarnya Sama kayak si Siapa tadi ya BCAP Ini bisa dibilang Kalau agro ini Sudah jenuh jual Kenapa Karena harganya Sudah turun dalam Itu yang pertama Dan volumenya Sudah habis Nih Volume turunnya Itu kan Sudah habis Tuh Artinya ya Pertama seller sudah merda Itu yang pertama Yang kedua Sudah terjadi Bullish Divergent Artinya penurunan ini Sudah tidak didukung Oleh market Harga ke bawah terus Sedangkan indikatornya Ke atas terus Disini dia ke atas Disini juga dia ke atas Dan dia golden cross juga Tuh Nah Mungkin bisa kita bilang ya Agro ini Turunnya sudah tidak didukung Oleh market Atau turunnya disertai akumulasi Atau apapun itu Ya tersalah Yang jelas By indikator yang kita gunakan MACD Sudah terjadi yang namanya Bullish Divergent Hari ini volume besar Candle reversal Dan lain sebagainya Nah Sekarang tinggal PRnya Kira-kira Gimana Si agro ini Pastikan biasanya Pertanyaannya gitu ya Gimana agro ini Nah Sebetulnya Kemain ketika dia jebol Dari area 735 Itu biasanya memang sudah Bisa dibilang habis Ketika dia jebol 735 Nah ini takutnya Ini malah pullback doang Ini Tuh Karena sebelumnya disini kan Support yang cukup Krusial untuk si agro ya Disini Kena rebound Kena lagi Swing hike Nah Dia kemain breakdown Dan malah pullback Seperti itu Nah Agro membuat support baru Atau kita bisa bilang Ini area baru ya Di 610 Ternyata dia reboundnya Dan memang takutnya Ini adalah pullback Untuk turun lebih dalam Kalau dari view jeleknya Cuman kalau dari volume yang ada Saya rasa ini bukan pullback Dari volume dan candle Ini saya rasa bukan pullback Karena kalau pullback itu ya Biasanya Candlenya tanggung-tanggung Volumenya jelek-jelek Rejectnya kuat Biasanya kayak gitu Tapi kalau dilihat dari candle Dan volume hari ini Saya rasa ini bukan pullback Dari si agro Maka dari itu Kalau menurut saya sih Ini ada potensi bottom Dan kalau dikasih konfirmasi Agro bisa reversal Seperti itu Nah Kita coba cari view Kalau kita coba cari Pakai Apa namanya Saya lupa Spiral atau apa Ya lupa ini Kalau kita lihat Agro ini Sepertinya sudah break out Dari downtrendnya ya Atau kalau kita bilang Secondary trend Karena kalau trend utama Downtrendnya kan disini Disini dia downtrend Dengan power yang lemah Lalu disini dia menguat Slopnya semakin tajam Dan sekarang sudah break Dari yang kita bisa bilang Secondary trend Dengan break outnya si agro Ada potensi pattern yang terbentuk Adalah falling wedge Disini Ini ya Dia turun Falling wedge Dan disertai dengan Bullish divergence juga Di wedge-nya dimulai Atau mungkin kita bisa juga Tarik dari sini ya Ini ketika start wedge Tuh dan dia juga sudah break out Mungkin kita pakai yang ini dulu aja Yang view lebih kecil Maka dari itu Seperti yang saya bilang ya Ketika saham itu break out Downtrend atau uptrend Trendnya tidak langsung berbalik Tapi jadi sidewish dulu Nah kalau menurut saya Agro ini Pada time frame sini ya Dari Januari sampai sekarang Ini dia sudah berada dalam fase sidewish Dia gak sidewish Gimana kalau dia berhasil break Nah terus rangingnya dimana mas Side-nya disini 1.500 Tuh maka dari itu Ada potensi agro bisa ke sana Ingat ya yang perlu digarisbawai adalah Potensi Nah untuk Konfirmasinya atau Bagaimana yang nanti berjalan Tinggal kita lihat Respon dari market Cuman kalau kita lihat Ya ketika disini itu juga Penurunannya sudah mulai Melandai lagi Dari yang penurunan kuat Nih pertama kan Kayak trendnya baru dimulai ya Disini dia slope normal Disini dia impulse nih Penurunannya tajam Nah disini penurunannya mulai melandai Kalau kita perhatikan ya Nah biasanya Nanti dia bakal kesamping dulu Kalau memang mau reversal Tapi kesamping Kesamping tuh bentuknya Gak nyamping gini ya Bisa kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kalau saham Cuman untuk saat ini Ya dia baru breakout aja Jadi Biasanya bakal Menuju ke targetnya Karena hari ini kan baru ada Apa ya Bayar-bayar baru yang masuk Seperti itu Nah artinya apa Kita bisa gunakan 600 Terus sebagai low nya dia Karena dia bottom di 600 Lalu saya bilang ini ada Reversal Tapi dari candle ya Belum dari chart pattern Dari candle sudah ada reversal Jelas saya jamin Agro ini besok pagi hijau Harusnya By teori ya Karena dia engulfing Volumenya pun besar Cuman entah hijau nya Bagus berlanjut Atau dia nanti naik Langsung dibanting Kayak BCAP tadi Gak ada yang tau Seperti itu Nah berhubung dia sudah breakout Kita bisa tarik target Kira-kira agro ini Mau naik sampai mana Nah itu kita bisa pakai Fibonacci Dari 1550 Sampai low nya di 605 Tuh Dan ini adalah Beberapa target Dari si agro Saya rasa ya Kalau kita lihat Dari reject Reject dan lain sebagainya Yang cukup respect tuh disini Yang pertama Di 965 Lalu yang kedua Ada di 1080 Dan yang ketiga Ada di Sini 1200 Tuh Bahkan 1350 juga dia Respect Dan ya Terakhir 1550 Jadi untuk resisten Bisa gunakan resisten ini Dari si agro Dan ya Ketika kena resist Ada potensi dia reject Atau Lanjut Itu aja Opsinya Cuman dua pokoknya Jadi ya Bisa dilihat Area-area ini 965 1080 1190 1350 Dan 1550 Itu untuk resistennya Sedangkan untuk supportnya Berapa mas Ya Kalau menurut saya sih Untuk saat ini ya Kalau dari structure Barunya Masih di 600 Supportnya Tapi kalau kita Lihat Pakai Area sebelumnya Nah ini 790 Artinya masih Jadi resist ya 800 Masih jadi resist Karena ini dia Masih closing Di 785 Kalau kita bikin area Ya mungkin 780 Sampai 740 Itu support sekarang Cuman Kalau menurut saya Kalau lebih enak Ditunggu swing low nya Dulu aja Jadi Kalau misalkan Teman-teman Belum entry ya FOMO Pengen masuk Mungkin bisa dipantau dulu Biarkan dia Kejar aja Ini mungkin Baru untuk apa ya Untuk Masih untuk D-trade sama Scalper lah Untuk Arto hari ini tuh Karena ya dia Gak kena area apapun Bahkan sebelumnya juga Gak kena area apapun Ya mungkin bisa aja Kalau kita Tarik agak jauh ya Oh gak Jauh juga ternyata Nah ini dia kena area yang cukup Krusial juga 645 Tuh Di area 400 Dia merespon Dan sekarang dia kena Sebagai support Cuman memang belum Kelihatan setup yang bagus Mungkin Nah dia bakal Menuju 965 dulu Baru setelah itu Higher low Karena ada reject ya Terus nanti baru naik lagi Itu bisa juga Cuman untuk sekarang Saya rasa setupnya adalah D-trade atau scalping Dengan support 770 Sampai 740 Support 2 nya di 600 Dan dia jelek Kalau jebol 600 Itu aja Atau kalau besok dia Candle nya merah Nanti bisa tarik Vibu juga Kayak BCAP Cuman so far Saya rasa dia Arahnya sih Dilihat dari power nya ya Candle dan volume nya Ini arahnya ke 965 dulu Untuk saat ini Tinggal nanti reject Atau turun dulu Nanti tinggal kita Pantau lagi Perhatikan angka-angka ini aja Dan ya Kalau dia ke 1.200 pun Juga sampai ke down trend Atasnya ini Major trend lainnya ya Tuh Jadi ya Batasi resiko aja Kita lihat dalamnya Masih terjadi distribusi Belum kelihatan akumulasi Yang signifikan ya Kalau dari bandar volume nya Tapi kalau kita lihat Dari foreign flow Sebenarnya cukup menarik Untuk si agro ini Kita bisa gunakan foreign flow Sebagai indikatornya Dan artinya terjadi Divergent Parah banget Si agro ini Karena asingnya Belum ada keluar sama sekali Tapi kita gak tau kan Value nya dia berapa Di dalam Dan kepemilikannya Mungkin bisa di Cek lebih lanjut Cuman kalau kita Menggunakan Foreign flow Ini foreign nya Belum ada yang keluar Dari si agro Seperti itu Memang udah terjadi Distribusi Tapi foreign masih Pegang Barang Untuk trend sekarang Masih downtrend Nah itu biasanya Nanti bakal butuh Drama-drama Atau konsol-konsol Reversal dulu Baru akhirnya dia balik Yang jelas sama Selalu batasi resiko aja Gunakan support Resisten tadi Untuk agro Lanjut coba kita cek Briss Yang hari ini Juga hampir Ara-ara Ini Briss ini juga mirip Sama agro Sebenarnya ya Dia saham downtrend Lama Sudah terlihat Mau reversal Beberapa kali Mencoba spek Tapi gagal terus Dan ternyata Bottom nya baru Di 1200 Kemarin Hari ini Briss naik Berapa nih 21,12% Dengan candle Yang sangat solid Dan volume Yang sangat besar Dan mirip Sama si agro Tadi Ini saham yang Downtrend nya sudah Kehilangan tenaga Atau kita bisa bilang Sellernya sudah Harder Atau bahkan Sellernya sudah hilang Karena dia turun Karena dia turun Tapi volumenya mini Dan akhirnya hari ini Ada volume Breakout Dari si Briss Juga bentuknya pun Menarik Sebenarnya Untuk si Briss ini ya Dia ada Falling Witch Besar juga Dan targetnya jelas Pasti tinggi Karena koreksinya Dalam Nanti kita bisa bahas Dan dia kena Dari area demand Kuat Untuk si Briss ini Nah ini masih ada View nya lah 1200 Bottom nya si Briss Kemarin Tuh area ada gap Ini area kuat Disini buyer sangat kuat Sampai dia nge-gap Nge-gap dan arah Itu kuat banget Berarti buyer nya Di area 1200 ini Ya mungkin kejemput Average nya si buyer Jadi dibeli lagi Ya bisa aja Seperti itu Soalnya kalau kita mention Dari TA nya saat ini ya Saya lihat ini cukup menarik Untuk si Briss ini Karena pertama Dia sudah berhasil Break out dari Down trend nya Ini kan ada Down trend Dia sudah break out Closing cakep Candle cakep Volume juga cakep Bahkan kalau kita lihat ya Briss ini juga sudah Break hike sebelumnya Nah ini kan ada hike Di 1530 ya Hari ini hike nya Sampai 1545 Walaupun belum closing Seperti itu Mirip sama agro Saya rasa Briss juga Arahnya sudah ke atas Untuk saat ini Jadi ya kalau dikasih Higher low Itu bakal menarik Buat entry Kalau menurut saya Tuh Dilater indicator juga sama Turunnya itu sudah Tidak didukung oleh market Dimana indikatornya naik Terjadi Bullish divergent Harganya ke bawah Makanya hari ini Ketika ada volume Dan candle Dia langsung loncat Nah Sekarang yang ditunggu-tunggu nih Cari target Kemana kira-kira Mas Briss itu Bisa sampai mana Nah Kalau misalkan Saya lihat sih Saya rasa kita bisa Tarik Vibu dari sini Ini agak panjang Tapi 2880 Sampai bottomnya Kemain di 1200 Dan Ini dia Target Atau resisten-resisten Dari si Briss Tinggal kita lihat aja Area-area yang dia respect Disini dia respect 1700 Sampai 1800 Dia respect Hati-hati Disini juga dia respect 2000 Sampai 2040 Terus disini juga dia respect 2300 Sampai 2200 Jadi ya Ya Ini bukan kebetulan juga Karena Vibu Naci itu ada Teorinya ya Jadi ini saya rasa Ini bakal jadi target-target Si Briss Amannya juga sama Tunggu hire low dulu Tunggu konsol Tunggu retrace Kalau dikasih entry Baru entry Atau kalau mau kejar Bisa pakai setup intraday Atau pakai detrade Yang jelas Selalu batasi resiko Karena dia belum ada Higher low Atau kaki kedua Tuh Nah kita lihat dalamnya Hari ini mulai terjadi akumulasi Yang jualan retail-retail Ya cukup menarik Ini Broxum ya Yang jualan retail-retail XA CC TP CS XC EP ZP Yang beli MG YP Yang lebih ke big player Mungkin lihat ada pergerakan Yang signifikan Langsung ikut ditarik Dan Apa ya Marketnya gak ada spread Jadi uang terfokus Kesini Kayak gitu kali Jadi ya Kita lihat itu aja Siapa tau dia bikin Higher low Higher high Itu baru menarik By structure Dia juga masih Saham downtrend Cuman memang dia sudah Closing dengan Bagus Ditas MA50 Ditunggu itunya dulu aja Higher low Baru Manfaatkan buat entry Mirip juga Sama si agro Kalau kita lihat Bandar movement Terdistribusinya sudah parah Tapi kalau kita lihat Foreign flow Sebenarnya tidak ada masalah Kalau kita menggunakan Indikator foreign flow Artinya apa Ketika harga turun Nah Si foreignnya ini gak keluar Jadi ada potensi Ya bukan nyangkut ya Saya yakin mereka pinter Gak nyangkut Karena average mereka ya Dari sini 12 November 12 November Mana Oktober Agustus September November Nah Oktober Nah ini pas 1100 Wow ya bener Ketemu jawabannya teman-teman Kenapa dia rebound Dari 1200 juga Ini kan asing mulai masuk Pada Anggap kita Bulan November lah Gak usah kita spesifik November 2020 Asing mulai ikut party Dan kalau kita cek Di areanya TA November 2020 itu Di sekitar 1200 Nah Maka dari itu Ketika kena itu lagi Dia rebound Ibaratnya Ya udah kena average ku lagi Gitu Beli lagi aja Daripada Jadi loss Tapi yang gak ada tau Yang jelas batasi resiko aja Gunakan TA Kalau saya lihat nih Flownya masih bagus juga Cuman ya memang Sudah terpecah-pecah barangnya Tapi kalau Dilihat dari Break out falling wage-nya tadi ya Ini cakep Harusnya Kita tunggu konfirmasinya Dilihat dulu aja Untuk Priest Lanjut Bumi Sesuai view kemarin ya Tapi cuan Kalau teman-teman ada yang ambil Bumi BBKP ini juga mirip Agro sama Priest Cuman gak usah kita bahas lah Itu dulu aja Untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kurangnya dari saya Jangan lupa support Salam cuan-cuan Dengan cara like Comment, share Dan subscribe Kalau support teman-teman itu gratis Tiga gede-gede aja Tapi sangat berarti Buat konten gator Seperti saya ini Sekian dari saya Salam cuan Sampai jumpa